Al-Fatihah Yang kedua, dari hal yang memuatkan hati membuatnya istiqamah adalah dia mempelajari ilmu syariat, mempelajari ilmu agama. Kemudian yang ketiga, dari hal yang membuat hati itu istiqamah, dia mempelajari dari asma'ul khusnah dan sifat-sifat Allah SWT. Dan ini perlu fikir tersendiri dalam memahaminya. Karena memahami asma'ul khusnah ini dalam menghidupkan hati terdapat di dalamnya berbagai keajaiban. Hal-hal yang sangat menakjubkan dan perkara yang sangat besar. Karena itu perlu fikir, memahami nama-nama Allah SWT, kandungan dari nama itu. Dan mengenal sifat-sifat Allah dan kebesarannya. Kemudian yang keempat, hendaknya dia banyak tadabbur terhadap Al-Quran. Bukan sekedar membacanya. Tapi dia baca, dia tadabbur terhadap Al-Quran dan dia amalkan Al-Quran itu di dalam kehidupannya. Di dalam kehidupannya. Dan ini dari perkara yang membuat hati itu istiqamah. Kemudian yang kelima, dia menapaki dirinya atau membuat dirinya selalu menjalankan apa yang diperintah oleh Allah. Segala amalan salih berusaha untuk dilaksanakan. Dan dia tinggalkan segala yang dilarang oleh Allah SWT. Kemudian yang keenam, hendaknya dia banyak berdikir kepada Allah SWT. Agar hati itu selalu hidup. Hati itu lepas dari kelemahan-kelemahan. Kemudian yang ketujuh, dan ini dari hal yang menakjubkan. Dari hal yang menakjubkan. Kata Ibn Al-Qayyim, tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Bagaimana ketundukan seorang hamba menghinakan dirinya di depan Allah SWT pada segala perkara. Sehingga dia terlepas dari syahwat maupun dari hawa nafsunya. Dan ini dari perkara-perkara yang bisa membuat hati itu menjadi baik dan selalu bersinar. Semoga Allah SWT menganugerahkan kepada kita semua hati yang lurus.